Ya, Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat secara langsung beresmikan penggunaan gedung bersama yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lusriwijaya, Kejamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat. Peresmian penggunaan gedung bersama ini oleh Bupati Haji Anwar Sadat didampingi unsur Forkopinda ditandai dengan memotong pita. Bupati berharap dengan diresmikannya gedung bersama ini dapat mempermudah pelayanan masyarakat. Peresmian penggunaan gedung bersama ini dilakukan karena pembangunan sudah rampung sehingga dipercepat dalam pemanfaatannya. Penggunaan gedung melalui pelayanan publik. Kita tahu bahwa gedung ini sudah lama, sudah selesai pembangunan sehingga kita percepat pemanfaatan karena harapan kami supaya lebih cepat kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama kaitan dengan perizinan, karena perizinan ini sangat penting untuk membuka iklim investasi dan sektor-sektor UMKM. Kemudian yang kedua adalah pelayanan dasar lainnya seperti pembuatan KTP, pembuatan SIM, kemudian paspor, juga pembayaran pajak, juga ada kuakit di sini, ada pengadilan agama, dan itu integrasi. Harapan kami mudah-mudahan dengan diselesainya gedung ini dan kita resmikan pemanfaatannya, masyarakat dapat segera untuk berurusan di tempat gedung ini sehingga tidak terlalu menyulitkan masyarakat kita. Harapan saya kepada masyarakat bisa datang ke sini dengan mudah dan segala urusan ada di sini, termasuk perbankan, juga ada ruang anak di sini, ada ruang untuk ibu yang menyusui, kalau mereka ada urusan mereka bisa menyusui ada ruang tersendiri, ada ruang untuk anak bermain, juga ada kapi yang di belakang, sehingga mereka berurusan dengan nyaman, tenang, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama, segala perizinan dan sesuatunya susah lebih mudah dan lebih cepat. Kontribut Rp TV Jambi, Hamdi dari Tanjung, Jambung, Barat, melaporkan. Terima kasih telah menonton!